Baik kita buka dulu bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu sekalian para jamaah kitab ini Pak Akbar nih yang selalu jadi komandan Terdepan nih setiap pagi Sabtu pagi ya kalau orang Yahudi itu suka hari Sabtu Tapi bukan karena itu kalau kita karena memang waktu selawanya paling ada hari Sabtu Baik Bapak Ibu sekalian ini sih di hadapan kita sudah ada dokter guardian ini mohon maaf Maaf kalau bahasnya enggak tepat ya Pak Yogi dokter guardian Yogi Sanjaya M health informatic Ini saya kira saya juga terkonfirmasi ya ternyata memang di kedokteran mengembangkan Apa namanya informatik untuk kesehatan Baik Hari ini ya hari ini kita akan bersama dengan Bapak dokter Yogi ya Ini Pak Yogi ini ada Pak Budi juga ini sudah hadir juga nanti bisa menjadi penanggap saya kira Biar semakin rame gitu Pak Yogi dengan background sebagai dokter juga masternya di bidang informatik kesehatan dari Australia kemudian juga sebagai CV-nya dokter ini mesti sudah dokter ya ini dokter juga di Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gajah Mada Nah saya kira yang menarik dalam kajian hari ini adalah seorang dokter akan menyampaikan bagaimana inset dia tentang pendekatan health policy ya kebijakan di bidang kesehatan khususnya di layanan kesehatan yang kemudian di combine dengan sistem informasi sehingga ada satu narasi khusus namanya transformasi digital di bidang layanan kesehatan Nah saya kira ini lagi ngehit nih dimana-mana transformasi digital Nah saya kira kita akan mendengarkan bagaimana pendekatan mulai dari bisnis drivernya atau mungkin juga roadmapnya kira-kira mau kemana nih pengembangan sistem informasi atau transformasi digital di bidang kesehatan Nah kalau saya baca sekilas itu selama ini pendekatan yang dikembangkan di bidang kesehatan sistem informasi itu hanya sebatas atau mungkin lebih banyak didominasi oleh pembuatan sistem yang tujuannya atau end-usernya Nah sekarang sepertinya mau memberikan mendeliver sesuatu yang lebih nih yaitu servicesnya itu end-usernya adalah para mereka calon pengguna layanan kesehatan jadi masyarakat secara umum Saya kira ini transform yang nanti akan dijelaskan oleh Pak Yogi yang mungkin nanti akan berkembang ke diskusi yang lebih banyak lagi ya termasuk penerapan teknologi yang lebih expand di bidang biomedis ataupun informatik di bidang kesehatan Baik silahkan Pak Yogi kita mungkin punya waktu paling tidak 20 menit ya nanti setelah itu 20-25 menit nanti bisa kita lanjutkan dengan diskusi ya Baik silahkan Pak Yogi Baik makasih Pak Suwada Saya izin share screen mungkin bisa dikasih akses dulu Pak Agung gini ya Ini Pak Agung gak ada Mas Agung gak ada Ya Mas Agung Sudah Oh khosnya Pak Bar Ya oke baik Saya izin share Bapak Ibu sekalian Ya oke Selamat pagi Ini pagi-pagi Assalamualaikum Wr Wb Ya ini Dapat jatah ini ya Melakukan presentasi yang terkait dengan Bidang keilmuan kami ya Jadi Judulnya berkaitan dengan transformasi digital kesehatan Upaya untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan Sebenarnya judul aslinya itu Apakah transformasi digital itu Meningkatkan akses atau justru malah meningkatkan kesenjangan Jadi saya sengaja hide yang kesenjangannya Karena supaya kalau nanti gak dipublikasikan jadi rekod Beberapa nanti banyak ditanyakan Nah Apa yang nanti akan kami sampaikan Sebenarnya satu yang berkaitan dengan transformasi kesehatan di Indonesia Jadi Pak Budi Sadikin ya Menteri Kesehatan kita Itu Di era pandemi ini Harus ada sesuatu yang menjadi Apa ya Menurut beliau itu ada sesuatu yang menjadi Peluang ya Walaupun di era pandemi Nah salah satunya adalah Mau menekankan pada penggunaan teknologi digital Untuk melakukan transformasi kesehatan Transformasi kesehatannya itu apa saja Barangkali nanti bisa dilihat di referensi lainnya Nah kemudian Kalau di kita itu Ada sekian banyak challenge ya Tantangan di Indonesia Yang kaitannya dengan pelayanan kesehatan Dan tahun 2019 ya Itu sebenarnya WHO sudah merekomendasikan Terkait dengan E-health ya Strategi e-health Untuk meningkatkan akses ya Pelayanan kesehatan Dimana kalau di Indonesia itu Eksistemnya sebenarnya sudah cukup Bapak Ibu bisa lihat Siapa yang punya aplikasi peduli Jadi yang telemedicine Yang diadopsi Kemudian yang terakhir Ya ini Sebenarnya Transformasi digital Atau justru menambah Gap layanan kesehatan Aksesibilitas layanan kesehatan Di Indonesia Nah ini Sedikit tentang Apa ya Statistik ya saya kira ya Yang kaitannya dengan Tantangan pelayanan kesehatan Terutama pelayanan kesehatan Di Indonesia Jadi populasi kita Oh ini populasi sorry 273 200 ya harusnya 273 Jadi Fasilitas kesehatan kita Ada 60 ribuan lebih ya Yang terdiri dari rumah sakit Bisa puskesmas Bisa klinik Bisa apotek ya Atau sarana kefarmasian yang lain Kemudian Kalau dilihat dari beberapa referensi Ternyata banyak juga ya Potentum medication error ya Jadi Saya ambil salah satu Karena kita masih ada Isu yang kaitannya dengan Mutu pelayanan Baik itu yang Bahkan yang non digital sekalipun ya Angkanya itu sangat Lepangnya sangat tinggi sekali Ada yang sampai 60 Bahkan ada yang sampai 72 persen Dari beberapa penelitian Kemudian Kalau kita lihat dari Tenaga kesehatan kita Juga ada Ya kurang lebih 1,3 juta Itu semua Jenis ya Tenagaan kesehatan Kalau yang tenaga Medisnya saja Itu dokter Dokter gigi Dokter spesialis Dokter spesialis gigi Itu kurang lebih ada 130-an Menunggu Kalau tidak salah ya Sedangkan Kalau dari sisi Dari sisi Apa ya Pembiayaan Pelayanan kesehatan kita BPPJS itu Yang katanya Beberapa waktu lalu Beberapa tahun lalu Itu defisit-defisit Itu Kalau dilihat Sebenarnya Cuma 81,19T Itu Di tahun 2021 Kalah sama Apa ya Laporan Berita-berita terbaru Yang berkait dengan Orang yang berkunjung Ke luar negeri Untuk mendapatkan Pelayanan kesehatan itu Ada yang melaporkan Sampai 179T Pertahun Jadi BPPJS kalah jauh Sedikit Kalau dilihat Dari itu Sebenarnya sedikit Tetapi Kita memang Perlu Pembiayaan Yang lebih Untuk melakukan Pelayanan kesehatan Kemudian Dari sisi Teknologi Informasi pun Juga Walaupun Ini angkanya Cukup bagus Sebenarnya 75% Rumah sakit Sudah punya Sistem informasi Tetapi Nanti Kita lihat Tantangannya Karena tingkat Kedalamannya Itu bisa Beda-beda Antara satu Dengan yang lainnya Ini secara sekilas Untuk rumah sakit Kita Ada sekian banyak Kalau di Di mana Di sistem Kesehatan kita Memang kita Melakukan Ada Level-level Di fasilitas Planning Kesehatan Mulai dari Primer Terus kemudian Rumah sakit Yang level Level-1 Saya Level-1 Karena Ada rumah sakit Rujukan Yang kayak Kalau di Sleman Ini Ada Mungkin Di 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 Ada Rumah sakit R Sleman Tipe B Itu yang Rujukan Sekundal Yang level 2 Kemudian Ada Sarjito Yang level Yang paling Tinggi Level 3 Nah Ini Situasinya Di Di Indonesia Pertahum Rumah sakit Kalau kita Lihat Kalau di Jawa Itu Saking Banyaknya Rumah sakit Itu Tidak Kelihatan Batasnya Jadi Tidak Ada Area Putih Di Situ Coba Kalau Lihat Di Kalimantan Sulawesi Terus Ada Di Papua Ini Daerah Putihnya Banyak Saya Tidak Apakah Daerah Putihnya Berpopulasi Atau Tidak Tapi Kalau Mestinya Kalau Apa Namanya Ibu Kota Yang Mau Pindah Ke Kalimantan Mestinya Tidak Putih Tetapi Areanya Masih Banyak Putih Saya Mau Menyelingi Sedikit Mumpung Pak Akbar Ada Di Sini Jadi Mau Menyelingi Sedikit Kuis Kalau Bapak Ibu Ini Dari Sleman Kira-kira Ini Rumah Sakit Apa Mas Akbar Akan Memberi Hadiah Kalau Bagi Yang Benar Dikit Saja Tapi Waktunya Cuma 5 detik 5 4 3 2 1 Kalau Tidak Bisa Ini Sengaja Mas Akbar Mas Habar Ngasih Hadiah Tetapi Pertanyaan Memang Sengaja Untuk Tidak Bisa Dijawab Kecuali Narasumbernya Ini Rumah Sakit Di Natuna Yang Mungkin Pernah Berapa Waktu Lalu Menjadi Tempat Karantina Warga TKI TKI Juta Yang Datang Yang Kembali Gara-gara Pandemi Pulaunya Kecil Rumah Sakitnya Ada Dua Tapi Tipenya Masih Tipe Yang Kecil Nah Apa Yang Kurang Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Kesehatan Kita Jadi Kalau Kita Lihat Ini Saya Cuma Ngambil Dari Betik.com Tahun 2016 2017 Saya Cuma Mengamati Yang Paling Bawah Kurangnya Mutu Pelayanan Dan Pengawasan Kesehatan Indonesia Tapi Benar Mutu Pelayanan Kita Rendah Itu Mungkin Satu Pertanyaan Yang Banyak Teknologi Teknologi Kesehatan Robotik Surgery Sudah Ada Di Indonesia Atau Transplantasi Ginjal Itu Sudah Rutin Kita Lakukan Cuma Tetap Saja Bahwa Di Pemberitaan Pemberitaan Saking Banyaknya Orang Yang Keluar Negeri Ke Negara Tetangga Walaupun Yang Keluar Negerinya Alasannya Ada Yang Kosmetik Yang Ke Thailand Lebih Banyak Ke Korea Sekarang Korea Untuk Kecantikan Yang Gak Kesehatan Banget Untuk Orang-orang Yang Mampu Saja Yang Bisa Kesana Sehingga Kalau Kayakannya Sama Mutu Kaya Nggak Pas Jadi Mutu Kita Sebenarnya Nggak Terlalu Sejelek Amat Bahkan Berapa Di antaranya Barangkali Lebih Baik Negara Tetangga Termasuk Ini 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 Juga Tadi BPJS Sampai Bulan November 2021 Habis 81 Triliun Ini Laporan Di Beberapa Berita-berita Sampai 181 Itu Dua Kali Lipat Daripada Dana BPJS Seharusnya Kita Bisa Kalau Pelayanan Kesehatan Cuman 81 Triliun Dengan Ini Mestinya Bisa Kemudian Ada Ini Pak Jokowi Kemarin Barusan Beresmikan Saking Dengan Banyaknya Warga Negara Indonesia Yang Keluar Negeri Sampai Kemarin Sempat Beresmikan Rumah Sakit Internasional Di Bali Yang Katanya Bekerjasama Dengan Partner Luar Negeri Yang Cukup Terkenal Juga Dengan Harapan Bahwa Nanti Apa Ya Uang Ini Bisa Masuk Ke Dalam Negeri Saja Kalau Tadi Ceritanya Tentang Tenaga Medis Memang Rasionya Kalau Idealnya Menurut WHO Satu Dokter Itu 2500 Satu Banding 2500 Kalau Tidak Salah Dokter Umum Atau PSL Tetapi Rasionya Di Kita Memang Bervariasi Dimana DKI Jakarta Itu Memang Paling Banyak Populasinya Juga Paling Banyak Tetapi Kalau Dirasiokan Perkopulasinya Ternyata Memang Banyak Berkumpul Di kota-kota Besar Jadi Kita ada Isu Terkait Dengan Distribusi Tenaga Kesehatan Karena Memang Malum Daya Tarik Di Situ Kalau Saya Sebagai Tenaga Kesehatan Saya Punya Keluarga Saya Punya Anak Anak Saya Harus Disekolahkan Di Tempat Yang Baik Maka Saya Cari Kota-kota Yang Baik Yang Jogja DKI Bandung Supaya Anak Saya Bisa Sekolah Dengan Baik Karena Isu Distribusi Tidak Hanya Berkaitan Dengan Keinginan Atau Kemauan Dari Tenaga Medis Tetapi Harus Ditunjang Oleh Sektor-sektor Lain Yang Barangkali Yang Kita Kesenjangannya Itu Masih Ada Justru Malah Kesenjangannya Itu Bukan Hanya Di Sektor Kesehatan Tetapi Di Sektor-sektor Lain Yang Mempengaruhi Sektor Kesehatan Ini Asumsinya Hipoteksi Kira-kira Nah Ada Satu Framework Yang Sampai Sekarang Itu Masih Dipakai Tanah Hashi Framework Ini Tahun 78 Sebenarnya Yang Cerita Tentang Bahwa Aksesibilitas Layanan Kesehatan Itu Bukan Hanya Berkaitan Sama Populasi Jadi Orang-orang Yang Efektif Coverage Atau Yang Disebut Sebagai Pelayanan Kesehatan Yang Efektif Itu Tergantung Dari Banyak Hal Jadi Tidak Hanya Jumlah Populasi Tapi Juga Populasi Spesifik Yang Dilayani Contoh Ibu Hamil Itu Bukan Semua Populasi Ibu Hamil Itu Hanya Sekian Persen Dari Populasi Tetapi Apakah Fasilitas Pelayanan Kesehatan Menyediakan Layanan Yang Kaitannya Dengan Ibu Hamil Belum Tentu Karena Bisa Saja Mereka Tidak Punya Alatnya Tidak Punya Ruangan Khusususnya Tidak Punya Kompetensinya Dan Seterusnya Itu Akan Menghambat Aksesibilitas Pelayanan Kesehatan Kemudian Siapa Orang Yang Ya Katakanlah Sudah Oh Saya Ibu Hamil Kemudian Tetapi Dia Tinggal Di Area Yang Putih Tadi Mereka Bisa Tidak Mengakses Itu Sudah Hamil Hamilnya 6 bulan Harus Berjalan Selama 6 Jam Yang Tidak Sanggup Bisa Membahayakan Kehamilannya Sendiri Itu Aksesibilitas Berkaitan Dengan Jarak Atau Berkaitan Dengan Lokasi Dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan Itu Terjangka Atau Tidak Kemudian Yang Berikutnya Mangu Atau Tidak Jadi Katakanlah Sebelah Saya Ada Rumah Sakit Sebelah Saya Ada Puskesmas Tapi Saya Mau Tidak Kesana Apalagi Tadi Isunya Kaitannya Sama Mutu Kemudian Digaum Gaumkan Oleh Media Bahwa Mutunya Enggak Bagus Apalagi Fakta Di Lapangan Pantrinya Panjang Terus Kemudian Pelayanan Yang Gak Ramah Dan Sebagainya Akhirnya Dari Saya Ke Puskesmas Di Sebelah Saya Yang Mending Saya Kepenang Dengan Terbang Selama Satu Setengah Jam Saya Sudah Bisa Dapat Pelayanan Yang Baik Sekaligus Usata Ini Hal-hal Yang Mempengaruhi Akses Sehingga Tidak Hanya Populasinya Tidak Hanya Fasilitas Tapi Mau Atau Tidak Dan Ini Yang Nanti Pada Akhirnya Mempengaruhi Yang Efektif Coverage Ternyata Hanya Semakin Ke Atas Semakin Kecil Semakin Kecil Semakin Kecil Sehingga Inilah Gap Pelayanan Kesehatan Yang Harus Kita Tutupi Apakah Teknologi Digital Mampu Menutupi Gap Yang Besar Ini Ada Beberapa Semacam Rekomendasi WHO Tahun 2019 Yang menurut saya Juga Relevan Dengan Negara Yang Seperti Kita Middle In Cup Country Variasinya Luar Biasa Ada yang Kaya Sekali Ada yang Miskin Sekali Kepulauan Terus Kemudian Ada yang Padat Penduduk Ada yang Penduduk Yang jarang Yang Memang Kalau Kita Lihat Bahwa Ini Beberapa Inovasi Digital Yang Dibutuhkan Di Konteks Yang Seperti Ini Yang Pertama Bahwa Kita Harus Punya Data Yang Bagus Terkait Dengan Birth and Death Registration Karena Ini Akan Jadi Target Populasi Kita Karena Kita Harus Bisa Melihat Yang Target Spesifik Populasinya Usia Sekian Sampai Sekian Yang Perlu Di Imunisasi Itu Berapa Banyak Kita Harus Tahu Karena Kaitannya Nanti Kebelakang Kebelakangnya Berapa Banyak Vaksin Yang Harus Kita Alokasikan Berapa Banyak Tenaga Kesehatan Atau Vaksinator Yang Nanti Bisa Membantu Untuk Melakukan Vaksinasi Pada Anak-anak Usia Satu Tahun Kebawah Di Lokasi Yang Berbeda-beda Ini Akan Jauh Lebih Enak Kalau Kita Punya Teknologi Yang Nanti Bisa Kemudian Yang Berikutnya Adalah Yang Aksesibilitas Terkait Fasilitas Kesehatan Yang Di Daerah-daerah Putih Tadi Mungkin Bisa Menggunakan Pendekatan Tele Kesehatan Telekonsultasi Sebelum Mereka Mungkin Kalau Memang Itu Dibutukan Untuk Datang Secara Fisik Maka Baru Kemudian Sudah Pasti Bahwa Ini Kebutuhannya Ternyata Perlu Rumah Sakit Yang Level 2 Sehingga Mereka Tidak Perlu Lagi Jalan Ke Pustus Mas Dulu Kemudian Pindah Rumah Sakit Tipe 1 Dulu Level 1 Dulu Pindah Lagi Level 2 Jadi Menghemat Transportasi Jadi Tele Kesehatan Ada Gunanya Juga Tetapi Kaitannya Untuk Melakukan Triase Atau Yang Lain Lagi Sekarang Mungkin Sudah Sudah Aware Bahwa Dengan Adanya Pandemi Kita Butuh Stok Vaksin Berapa Di Indonesia Sampai Booster Ketiga Booster Ketiga Kita Perlu Mealokasikan Berapa Ini Isu Isu Yang Bisa Difasilitasi Oleh Teknologi Digital Kemudian Kalau Tadi Ada 75% Bahwa Rumah Sakit Sudah Menggunakan SIM RS Salah Satunya Isunya Bagaimana Mentracking Pasien Itu Jadi Mentracking Secara Digital Pasien Itu Supaya Meningkatkan Continuity Seorang Pasien Itu Biasanya Untuk Relevannya Pasien-pasien Yang Perlu Tindak Lanjut Pasien-pasien Kronis Diabetes Atau Mungkin Kanker Perlu Dilacak Apakah Pasien Komplian Dengan Obat Yang Diberikan Atau Tidak Komplian Dengan Advise Dokter Yang Dilakukan Atau Tidak Kemudian Dia Harus Berkunjung Secara Berkala Datang Atau Tidak Atau Mungkin Kita Bisa Tracking Intervensi Yang Sebelumnya Dilakukan Oleh Rumah Sakit A Rumah Sakit B Rumah Sakit C Itu Outcome Bagus Atau Tidak Atau Perlu Diganti Regimen Terapinya Atau Tidak Ini Hal-hal Ini Yang Salah Satunya Menurut WHO Ini Bisa Dipasitasi Dengan Melakukan Tracking Dari Client Health Atau Patient Health Melalui Melalui Kalau Sekarang Sudah Ada Personal Health Record Yang Saling Terintegrasi Satu Sama Lainnya Termasuk Yang Harapannya Seluruh Pelayanan Kesehatan Itu Mestinya Dicover Oleh Asuransi Kesehatan Asuransi Kesehatan Di sini Maksudnya Tidak Harus Social Insurance Tidak Harus BPJS Tapi Bisa Yang Manapun Yang Penting Seseorang Itu Jika Sakit Dia Bisa Mengakses Fasilitas Pelayanan Kesehatan Dengan Baik Dan Tidak Bangkrut Tidak Miskin Gara-gara Dia Mengakses Fasilitas Kesehatan Dia Harus Jalan Sian Harus Naik Transportasi Terus Akhirnya Bangkrut Tidak Uang Dan Menindak Lanjutinya Juga Akan Terhenti Dan Akhirnya Tidak Outcome Tidak Kelihatan Dengan Baik Jadi Ini Konsep Sebenarnya Rekomendasi WIO Dalam Rangka Universal Health Coverage Kalau Dilihat Potensi Cukup Banyak Di Indonesia Ini Penetrasi Dari Teknologi ICT Di Indonesia Dari Satu Laporan Potsuite Ini Bahkan Kepemilikan Mobile Phone Itu Lebih Besar Dibandingkan Dengan Jumlah Populasinya Berarti Di antara Kita Berangkali Ada Yang Punya HP Lebih Satu Atau Mungkin Dua Mungkin Tiga Dan Semuanya Terhubung Terkoneksi Ini Satu Peluang Walaupun Kita Akui Di Daerah Terkoneksi Memang Masih Susah Sehingga Upayanya Itu Mestinya Tidak Hanya Sektor Kesehatan Mestinya Upayanya Itu Antara Limpas Disiplin Ada Mengupayakan Aksesibilitas Di Daerah Yang Sulit Itu Dan Ini Sudah Mungkin Nanti Di Slide Yang Lain Saya Tunjukkan Ada Beberapa Isu Yang Di Infrastruktur Sudah Banyak Yang Terfasilitasi Ini Menarik Yang Di Situasi Pandemi Ada Aplikasi Peduli Lindungi Mungkin Kita Semua Sudah Punya Dan Sudah Menginstal Paling Tidak Untuk Sertifikat Vaksin COVID Ada Isu Yang Menarik Disini Adalah Ketuk Hubungan Layanan Yang Ini Bisa Menjadi Contoh Yang Menarik Bagi Sebenarnya Pelayanan Kesehatan Yang Terdiri Dari Sekian Puluh Ribu Itu Bisa Dibayangkan Kalau Kita Punya Satu Apps Yang Seperti Aplikasi Peduli Lindungi Dan Histori Dari Pelayanan Kesehatan Kita Tersimpan Dengan Baik Secara Digital Kita Mau Kemanapun Kita Lagi Berpergian Sakit Atau Mungkin Perlu Mendapat Pelayanan Medis Histori Kita Ikut Bersama Kita Tanpa Kita Sadari Bahwa Ternyata Dokter Ternyata Bisa Melihat Bahwa Saya Dulu Punya Penyakit A B Sehingga Dia Bisa Memberikan Pengambilan Keputusan Klinis Yang Lebih Tepat Berkaitan Dengan Histori Kita Yang Tercatat Dengan Baik Begitu Juga Dengan Layanan Yang Lain Yang Bisa Kita Akses Saya Ingin Mendaftar Vaksin Saya Lagi Di Jakarta Atau Mungkin Saya Lagi Di Tempat Lain Tetapi Ini Waktunya Saya Vaksin Untuk Buster Kedua Wah Ini Gak Bisa Saya Harus Balik Ke Jogja Bisa Gak Saya Melakukan Pelayanan Di Jakarta Saya Tinggal Lihat Oh Ternyata Ada Layanan Dan Bule Dilakukan Disini Sehingga Kita Bisa Mendapatkan Pelayanan Dimanapun Termasuk Telemedicine Sekarang Sudah Gampang Dengan Konsultasi Dengan Dokter Praktek Mandiri Yang Terdaftar Di FKTP Pake Mobile JKN Sudah Memungkinkan Dan Selanjutnya Lingkungan Kita Atau Situasi Ekosistem Di Transformasi Digital Kita Memang Jumlah Penduduk 173 Jumlah Penduduk Yang Banyak Fasilitas Sebenarnya Kesehatan Itu Beragam Tenaga Kesehatan Kita Cukup Banyak Sebenarnya Walaupun Beberapa Daerah Itu Rasionya Sangat Kurang Dan Dengan Ada yang Mengingkatkan Teknologi Digital Harapannya Bahwa Satu Bahwa Data Itu Terhubung Satu Sama Lainnya Dan Itu Tidak Hanya Dimanfaatkan Untuk Pelayanan Kesehatan Secara Untuk Pasien Tapi Bagaimana Data Kesehatan Itu Bisa Dipakai Untuk Pengambil Kebijakan Dalam Raka Untuk Pengalokasian Anggaran Mengalokasikan Sumber Daya Tertentu Atau Melakukan Distribusi Tenaga Kesehatan Dengan Skema Skema Tertentu Skemanya Ada Banyak Sistem Hospital Atau Sekarang Ada Nusantara Sehat Nusantara Sehat Yang Mengirimkan Tim Medis Yang terdiri Dari sekian Banyak Disiplin Dalam Satu Kelompok Ditempatkan Di Daerah Sumber Dayanya Terbatas Ini Banyak Yang Bisa Dilakukan Kalau Ekosistem Berjalan Dengan Baik Dan Ini Ada Faktornya Dari Sisi Organisasi Dari Sisi Pemerintah Dari Sisi Tenaga Medis Dari Sisi Pasien Atau Orang Orang Bisa Memanfaatkan Teknologi Digital Dengan Efisiensi Ini Yang Terakhir Yang Isu Yang Kaitannya Dengan Apakah Teknologi Digital Itu Bisa Meningkatkan Akses Atau Justru Menambah Kesenjangan Karena Tidak Banyak Yang Fasilitas Kesehatan Yang Mendorong Atau Mungkin Menganggap Teknologi Digital Itu Sebagai Enablers Untuk Pelayanan Kesehatan Di Tempatnya Atau Justru Malah Untuk Mengingatkan Pendapatan Kalau Saya Lihat Di Pengalaman Pengalaman Di Bertemu Dengan Beberapa Rumah Sakit Di Indonesia Itu Yang Maju Yang Teknologi Digital Yang Maju Dan Kemudian Mendorong Citranya Rumah Sakit Lalu Kemudian Sehingga Segmen Konsumennya Itu Saja Tapi Segmen Segmen Yang Lain Itu Justru Malah Rumah Sakit Yang Mampu Memanfaatkan Teknologi Digital Secara Efisien Jadi Contoh Ada Satu Rumah Sakit Di Surabaya Rumah Sakit Di Tangerang Itu Swasta Dia Bisa Menjaring Bisa Menjadi Partner Dari Expatriat Jadi Faktor Kesehatannya Bagi Orang-orang Yang Expatriat Yang Bekerja Di Daerah Surabaya Atau Jakarta Sehingga Sebenarnya Kalau Kita Bisa Memanfaatkan Dengan Baik Itu Mungkin Bisa Meningkatkan Pendapatan Secara Tidak Langsung Tetapi Sayangnya Memang Banyak Yang Manajemen Fasilitas Pelayan Kesehatan Itu Belum Aware Atau Mungkin Belum Tahu Bagaimana Caranya Supaya Teknologi Digital Ini Bisa Meningkatkan Efisiensi Di Dalam Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Sehingga Ini Bisa Meningkatkan Pendapatan Baik Langsung Maupun Secara Tidak Langsung Kemudian Yang Berikutnya Adalah Bahwa Teknologi Digital Itu Juga Ada Kekhawatiran Terhadap Implikasi Etik Dalam Pelayanan Metis Jadi Contoh Ada Beberapa Referensi Wah Ini Kalau Saya Tapi Sudut Pandangnya Dari Sudut Pandang Tenaga Kesehatan Bahwa Kalau Saya Melayani Pasien Pakai Komputer Itu Pasiennya Teralihkan Karena Kita Fokus Pada Komputer Jadi Hubungan Antara Komunikasi Antara Pasien Dokternya Jadi Tergantung Atau Waktu Yang Dibutuhkan Untuk Mendokumentasikan Medis Itu Biasanya Kalau Pelayanan Medis Harus Dicatat Di Dalam Rekam Medis Ini Kalau Kita Switch Kedalam Rekam Medis Elektronik Ternyata Lebih Lama Sehingga Mereka Merasa Bahwa Waktunya Lebih Lama Padahal Pasien Di Belakang Antrinya Banyak Kapan Kapan Ini Akan Selesai Wajar Kalau Ngetik Pake Komputernya Masih Sebelas Jari Terunjuk Satu Sama Terunjuk Dua Mungkin Palung Kemudian Yang Kedua Adalah Ini Isu Yang Terbawa Kebiasaan Fitur Copy Pace Beberapa Laporan Atau Beberapa Studi Menunjukkan Bahwa Pertama Untuk Persepan Obat Jadi Pasien Pasien Rutin Terus Kemudian Ada Ternyata Disitu Ada Fitur Untuk Copy Pace Memang Ada Fitur Untuk Merefill Ulang Obat Yang Diberikan Jadi Ngeklik Tapi Ini Kebiasaan Menjadi Beberapa Diantaranya Menjadi Kebiasaan Buruk Sehingga Bisa Saja Nanti Yang Dicopy Pace Itu Salah Akhirnya Obat Yang Diberikan Bisa Kelayari Kemudian Beberapa Teknologi Kayak Tadi Mungkin Di awal Kita Singgung Bahwa Ada Artificial Intelligence Yang Itu Bisa Mendeteksi Bahwa Ada Gambaran Radiologi Tertentu Kayaknya Ada Masa Di Paru Ini Kayaknya Kanker Menurut Sistem Artificial Intelligence Ini Sepertinya Kanker Ini Kalau Kita Terbiasa Dengan Dibantu Oleh Sistem Maka Sebagai Manusia Itu Nanti Akan Kehilangan Sense Dalam Membuat Ketusan Klinis Karena Dibantu Terus Disupport Terus Bahwa Ada Disisim Support Sistem Ada Gambaran Radiologi Yang Aneh Sistem Langsung Menunjukkan Bahwa Ini Ada Gambaran Aneh Akhirnya Kehilangan Sense Untuk Membuat Kekutusan Klinis Kemudian Yang Lain Kehilangan Fleksibilitas Dalam Melakukan Pencatatan Medis Akses Data Kesehatan Yang Tidak Terkontrol Yang Ini Isunya Prefasi Dan Confidentiality Apalagi Kalau Sekarang Ada Kekhawatiran Bagaimana Jika Pasien Tahu Apa Yang Dituliskan Tenaga Medis Apakah Pasien Di Tempat Kita Kadang-kadang Ada Pasien Yang Dituliskan Obat Sakit Tiba-tiba Dia 6 Bulan Kemudian Sakit Perut Yang Sama Dia Lihat Di catatan Medis Saya Dikasih Obat Ini Saya Beli Langsung Di Apotek Apa Sakit Itu Sama Itu Akan Justru Membahayakan Pasien Sendiri Jadi Ada Kekhawatiran Terhadap Implikasi Etik Contohnya Adalah Ini Saya Masuk Puisi lagi Mas Akbar Hadiahnya Dari Pak Akbar Kira-kira Bapak Ibu Bisa Menebak Ini Obat Apa Ini Dari Satu Resep Ini Jangan Khawatir Pak Akbar Tidak Akan Ada Yang Bisa Menjawab Kecuali Orang Yang Resep Ini Susah Kalau Kita Melubah Pola Persepan Yang Tulisan Seperti Ini Kemudian Menggunakan Teknologi Digital Atau Barangkali Saya Ingin Membuat Teknologi Digital Yang Kemudian Bisa Menebak Tulisan Ini Supaya Nanti Mudah Untuk Menterjemahkan Ini Dan Bisa Tepat Memberikan Obat Tidak Mudah Merubah Pola Ini Tadi Implikasi Yang Merubah Kebiasaan Seseorang Menggunakan Teknologi Digital Akan Susah Termasuk Ini Kis Yang Kedua Kira-kira Ini Diak Konses Apa Kalau Ada Bisa Menebak Bisa Dicet 5 Detik Atau 10 Detik Kalau Bisa Ini Ada Menebak Ternyata Paracetamol Karena Saya sendiri Tidak Tau Jawabannya Saya sendiri Tidak Tau Ini Obat Tidak 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 Yang Gratis Layan Telemedicine Untuk Pasien Isolasi Mandiri Yang Difasilitasi Oleh Kemenkes Obatnya Disediakan Oleh Satu Perusahaan Farmasi Dan Distribusinya Itu Juga Diantar Oleh Satu Perusahaan Jasa Transportasi Sebenarnya Siapa Yang Memanfaatkan Layanan Jangan Orang Yang Tau Bahwa Layanan Ini Ada Atau Mungkin Bukan Orang Orang Yang Berani Saya Tau Layanan Ini Ada Tetapi Saya Punya HP Yang Terkoneksi Terkoneksi Tadi Sudah 300 Juta Sekian Tapi Saya Tidak Berani Untuk Melakukan Pelayanan Ini Atau Saya Tidak Nyaman Dengan Pelayanan Ini Itu Ada Orang Yang Takut Bahwa Login Takut Karena Takut Datanya Nanti Di Hack Itu Ada Sehingga Yang Mendapatkan Layanan Ini Justru Malah Orang Yang Tentu Jadi Tidak Semua Orang Bisa Tetap Layanan Ini Kemudian Hasil Lab Itu Bisa Dilihat Hasil COVID-19 Hasil COVID-19 Bisa Dilihat Orang Barangkali Tidak Paham Menggunakan Aplikasi Aplikasi Digital Kemudian Ini Contoh Layanan Telemedicine Walaupun Layanan Di Dari 2004 Tahun Yang Sudah Lama Telemedicine Sudah Lama Penggunanya Itu Hanya Walaupun Secara Jumlah Meningkat Penggunanya Tetapi Total Penggunanya Hanya Kurang Lebih 1% Bahkan Kurang Dari Layanan Kesehatan Konvensional Yang Total Layanan Kesehatan Semuanya Begitu Juga Di Tempat Kita Ada Studi Di Tahun 2019 2020 Telemedicine Itu Di Masih Rendah Terutama Di Daerah Yang Putih Tadi Yang Di West Papua Ini Kebetulan Di Papua Barat Isunya Ada Telemedicine Bisa Dilakukan Jaringan Itu Ada Di Pusus Mas Difasilitasi Oleh Kominfo Tetapi Ini Kembali Lagi Bahwa Dokternya Takut Menggunakan Atau Tenaga Medis Takut Menggunakan Kedua Setelah Dia Menggunakan Layanan Telemedicine Tele Expertise Kebetulan Yang Di Implementasikan Ada Alat-alatnya Ada EKG Di Puskesmas Ada EKG EKG Diperiksa Pasiennya Terus Dikirim Ke Dokter Spesialis Jantungnya Spesialis Jantungnya Merekomendasikan Kasih Kasih Obat Obat Ternyata Pas Dikembalikan Expertisenya Hasil Expertisenya Kembali Ke Puskesmas Dia Membaca Bahwa Harus Diberi Ini Obat Yang Tidak Ini Tanya Lagi Dokter Spesialis Ini Obat Yang Tidak Ada Kita Punyanya Cuma Ini Ya Sudah Rujuk Aja Akhirnya Dirujuk Sehingga Telemedicine Ada Fungsinya Sebenarnya Dalam Rangka Untuk Kriase Tadi Di awal Untuk Memutuskan Pasien Dirujuk Atau Tidak Karena Konsekuensi Dirujuk Itu Dia Harus Jalan Kurang Lebih 4 Jam Minimal Dengan Perjalanan Darat Dan Itu Juga Tidak Mudah Bagi Pasien Jalan Ke Sana Karena Isunya Ada Biaya Tidak Langsung Itu Yang Cukup Besar Nah Yang Terakhir Ini Senjangan Yang Lain Itu Berkaitan Dengan Teknologi Digital Itu Dikembangkan Oleh Siapapun Banyak Orang Apalagi Di era Pandemi Ini Kemarin Kita Pas Penelitian Di Sleman Juga Penelitian Itu Sistem Yang Untuk Mencatat Kasus COVID Itu Mulai Dari Kementerian Kesehatan Ada Provinsi Ada Terus Kemudian Di Kabupaten Ada Yang Difasilitasi Oleh Kabupaten Ada Kemudian Difasilitas Kesehatan Sendiri Dia Pakai Google Jadi Ada Empat Aplikasi Yang Mencatat Kasus COVID Kira-kira Kalau Kita Kasihkan Tenaga Kesehatan Yang Ada Di Lapangan Mereka Akan Pilih Mencatat Dimana Enggak Mungkin Empat-empat Pasti Akan Fokus Ke Satu Atau Dua Tempat Maksimal Karena Mereka Harus Bekerja Tapi Juga Harus Melakukan Pencatatan Nah Ini Challenge Inovasi Digital Terfragmentasi Antara Satu Dan Lain Belum Nyatu Belum Nyambung Sehingga Justru Malah Menjadi Beklat Masalah Ini Beberapa Contoh Teknologi Digital Yang Ada Ada SIN RS Ada Lainnya Ini Belum Ada Di Rumah Sakit Tetapi Apakah Itu Mendukung Continual Care Dari Pasien Ternyata Belum Baru Sebatas Di Fasilitas Kesehatan Belum Lagi Aplikasi Aplikasi Dari Kemenkes Yang Banyak Itu Sama Jadi Belum Terintegrasi Satu Sama Lain Sehingga Kalau Saya Simpulkan Apakah Betul Bahwa Teknologi Digital Dapat Meningkatan Akses Selayanan Kesehatan Di Satu Sisi Memang Bisa Ada Peluang Tetapi Peluang Itu Mungkin Dimanfaatkan Oleh Satu Manajemen Rumah Sakit Atau Manajemen Fasilitas Kesehatan Yang Aware Bahwa Teknologi Digital Itu Baik Kalau Yang Lain Gak Aware Gak Bisa Memanfaatkan Baik Atau Yang Kedua Dokter Dokter Atau Tenaga Medis Juga Mau Memanfaatkan Kemudian Yang Ketiga Bisa Bagi Populasi Atau Penduduk Yang Digital Literasinya Itu Baik Kalau Yang Digital Literasinya Enggak Enggak Bisa Mengakses Mau Buka Aplikasi Ketakutan Kemudian Yang Ketiga Dari Sisi Teknologinya Itu Sendiri Kalau Teknologinya Bisa Terhubung Satu Sama Lain Maka Mungkin Ini Bisa Untuk Meningkatkan Akses Pelayanan Kesehatan Tapi Kalau Tidak Terhubung Pada Akhirnya Tidak Akan Bisa Meningkatkan Akses Jadi Gap Bukan Hanya Di Jumlah Tenaga Medis Jumlah Fasilitas Kesehatannya Tapi Kalau Di Teknologi Digital Ternyata Gap Ada Hal Lain Yang Menyebabkan Aksesibilitas Menjadi Terhambat Saya Kira Ini Pak Suhada Semoga Tidak Melebihi Waktunya Terima kasih Pak Yoki Ini Tidak Terasa Waktunya Karena Terlalu Asik Kita Dan Memang Ternyata Permasalahan Di Kesehatan Itu Lumayan Komplek Bukan Hanya Masalah Fasilitas Bukan Hanya Masalah Tenaga Medis Yang Kurang Tapi Literasi Digital Menjadi Satu Hal Yang Penting Dalam Pemberian Layanan Kesehatan Termasuk Tadi Isu Integrasi Wah Ini Keren Saya Kira Nanti Mungkin Ada Polisi Khusus Yang Perlu Diberikan Agar Seluruh Pengembang Aplikasi Itu Harus Memenuhi Indikasi Atau Indikator Data Yang Harus Terpenuhi Sehingga Bisa Diintegrasikan Antara Sistem Dengan Mudah Baik Bapak Ibu Sekalian Mungkin Akan Lebih Tajam Kalau Ada Yang Menanya Mungkin Juga Menanggapi Atau Mungkin Kalau Sebelum Ada Pertanyaan Ada Penanggap Dari Pak Budiono Pak Budiono Ini Ada Supersenial Harus Kita Kasih Kesempatan Terlebih dahulu Silahkan Pak Budiono Terima kasih Sangat Menarik Pak Guardian Terima Terima Sekali Sangat Rinci Sangat Pertanyaan Saya Benarnya Adakah Grand Design Untuk Digital Di Bidang Kesehatan Ini Secara Nasional Oleh Karena Latar belaknya Pertanyaan Saya Begini Di Jepang Pada Lalu Mereka Ngembangkan Universal Health Coverage Policy Belum Ada Teknologi Digital Sehingga Database Mereka Hanya Ada Di Perfection Atau Kabupaten Atau Provinsi Korea Korea Sebaliknya Pada Lalu Mereka Menjalankan Industrial Health Coverage Policy Digital Technology Sudah Begitu Berkembang Sehingga Mereka Punya Database Di Tingkat Nasional Pasien Tidak Kesulitan Kemana Pun Dapat Dilayan China Dengan Penduduk 1,3 Miliard Sangat Ambisius Membuat Database Di Tingkat Nasional Dan Kita Ingatkan Supaya Database Per Provinsi Yang Penduduknya Mungkin Sebelahnya Hanya 50 Juta Di Indonesia Semua Disentralisir BPCS Di Pusat Jadi Database Maunya Dimana Supaya Bisa Dianalisis Supaya Bisa Dipakai Untuk Melayani Populasi Pertanyaan Saya Simpel Pak Sanjaya Baik Terima Kasih Langsung Aja Mungkin Pak Sanjaya Baik Makasih Pak Budi Ya Betul Pak Budiana Jadi Sebenarnya Grand Design Kita Itu Di Dulu Tahun 2014 Bahkan Ada Permenkes Namanya I Kesehatan Tahun 2014 Itu Yang Sampai Sekarang Itu Ada Beberapa Aspek Itu Yang Memang Belum Tercapai Sampai Sekali Itu Walaupun Ada Grand Design Lalu Kemudian Sekarang Di Eranya Pak Budi Sadikin Itu Baru Saja Merilis Akhir Tahun Lalu Baru Saja Merilis Blueprint Dari Transformasi Digital Kesehatan Yang Isinya Itu Memang Apa Ya Fokus Utama Pelayanan Fokus Utamanya Dari Teknologi Informasi Itu Bukan Untuk Pelaporan Tetapi Untuk Pelayanan Jadi Itu Fokus Perubahan Transformasi Digital Yang Diharapkan Kalau Selama Ini Lebih Banyak Melaporkan Jadi Melaporkan 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 Yang Itu Datanya Mungkin Direkap Dulu Di Level Yang Paling Bawah Lalu Kemudian Ditaruh Di Level Kabupaten Dan Sebagian Sekarang Transformasi Digital Yang Diharapkan Adalah Fokus Pada Pelayanan Jadi Udah Tenaga Medisnya Enggak Perlu Melaporkan Tetapi Yang Jelas Cukup Melakukan Pelayanan Tetapi Dengan Pendekatan Digital Sehingga Pelaporan Itu Harapannya Ditarik Lalu Kemudian Catatannya Ditarik Kemudian Diolah Dengan Mesin Data Dari Sekian Banyak Tadi Ada 60.000 Fasilitas Pelayanan Sehatan Itu Bisa Masuk Semua Itu Mekanismenya Adalah Dengan Menggunakan Centralized Database Atau Interoperabilitas Konsep Interoperabilitas Mungkin Teman-teman Teknik Yang Tau Juga Interoperabilitas Antarsistem Karena Ekosistem Sistem Digital Di Indonesia Sudah Sudah Berkembang Jadi Masing-masing Fasilitas Sudah Punya Sistem Sendiri Sehingga Yang Diharapkan Bagaimana Memfasilitasi Pertukaran Data Elektronik Melalui Satu Sentral Database Di pusat Contoh BpJS BpJS Melaporkan Tetapi Melaporkan Dari Pelayanan Yang Dilakukan Bukan Pelaporan Yang Indikator Model-model Seperti BpJS Datanya Di pusat Fasilitas Kesehatan Hanya Fokus Pada Pelayanan Lalu Kemudian Apa Yang Dilayani Dicatat Lalu Kemudian Data Itu Ditarik Terus Biar BPJS Yang Mengolah Datanya Utilisasinya Berapa Indikator Ini Berapa Jadi Persis Seperti Seperti Itu Yang Terpusat Di Sana Dengan Mendorong Penggunaan Standar Data Nah Kita Yang Standar Data Ini Yang Kadang-kadang Tidak Cukup Lemah Kita Baru Punya Diagnosis Baru Punya Tindakan Medis Tetapi Obat Hasil Pemiksaan Penunjang Medis Itu Belum Banyak Ini Kalau Tidak Salah Di Dalam Roadmap Transformasi Digital Yang Baru Milis Kemarin Tahun 2022 Ini Akan Fokus Pada Konsep Interoperabilitas Jadi Konsep Interoperabilitas Dan Standar Datanya Kemudian Nanti Tahun Berikutnya Akan Didorong Untuk Data Itu Bisa Interoperable Dengan Fasilitas Data Sector Di Pusat Itu Maksudnya Di Satu Tempat Saya Tahu Apakah Nanti Pakai Punyanya Telkom Atau Punyanya Mana Itu Saya Prinsipnya Adalah Pusat Sama Kayak Di Australia Seperti Personal Record Atau My Health Record Di Australia Fasilitas Kesehatan Berkontribusi Untuk Sama-sama Mengirimkan Data Terkait Pelayanan Medis Pasien Yang Itu Bisa Dimanfaatkan Oleh Fasilitas Kesehatan Lain Kira-kira Begitu Kalau Dilihat Dari Petanya Transformasi Digital Terima kasih Baik Terima kasih Pak Yoki Saya Kira Semakin Menarik Ini Sebelum Yang Lain Bertanya Saya Melontarkan Aja Ini Pak Yoki Ini Sebenarnya Secara Teknis Untuk Membuat Satu Recap Database Yang Untuk Apakah Itu Services Behavior Ataupun Medical Record Untuk Personally Secara Services Itu Sebenarnya Tidak Sulit Artinya Secara Teknis Mau Berapa Bulan 5 Bulan 6 Bulan Selesai Saya Khawatir Jangan Jangan Ada Obstacle Di Masing Unit Layanan Rumah Sakit Maupun Yang Lainnya Ini Mungkin Jangan Dijawab Nanti Sambil Dijelaskan Nanti Mungkin Ada Yang Lain Mungkin Pak Akbar Atau Yang Lain Silahkan Mungkin Akan Menambahkan Menanggapi Silahkan Baik Monggo Adakah Pak Kebar Masuk Lanjut Dulu Lanjut Lanjut Dulu Oke Baik Kalau belum ada Saya tambahkan Jadi Pak Yogi Jadi Kalau Kebetulan Saya juga Banyak terlipat Di pengembangan Integrasi Itu kan Hal-hal yang mudah Hal mudah Sekali Itu teknis Sangat mudah Yang penting Sudah ada Polisi Yang mantap Dari Kementerian Atau juga Manajemen Atau juga IDI Kira-kira Begitulah Jadi Jangan-jangan Ada hal yang Rahasia Yang masih Tarik-menarik Yang belum bisa Di-share Sebenarnya Saya pengen Sekali Saya sebagai Pribadi Tahu Medical Record Saya Termasuk Behavior Dokter Memberikan Obat Ke saya Itu Bedanya Apa sih Dokter satu Dengan Dokter ini Kayaknya Analisisnya Lebih tepat Untuk konteks Penyakit saya Misalnya Seperti itu Baik Silahkan Pak Yogi Jadi Memang Kalau kita Amati Dari beberapa Literatur Bahwa Permasalahan Penggunaan Teknologi Informasi Di sektor Kesehatan Lebih banyak Ke aspek Sosio-technical Bukan Ke arah Teknis Kalau secara Teknis Itu Gampang Dan Setiap orang Sekarang Inovasi Banyak Banyak Telemedicine Bisa Dilihat Berapa Banyak Startup Company Yang Punya Aplikasi Telemedicine Termasuk Di Jogja Itu Juga Ada Jadi Isunya Itu Aspek Sosio-technis Tadi Ada Satu Slid Yang Menarik Implikasi Etik Dari Penggunaan Teknologi Informasi Jadi Kekhawatiran Yang Berlebih Terkait Dengan Penggunaan Teknologi Jadi Entah Itu Isu Security Entah Itu Isu Privacy Confidentiality Terus Kemudian Isu Penggunaan Walaupun Secara Teknis Itu Bisa Dilakukan Tetapi Kalau Datanya Nggak Ada Lalu Apa Yang Mau Dipertukarkan Jadi Itu Salah Satunya Jadi Pola Perubahan Pola Kita Dalam Mengganti Dari Yang Konvensional Menjadi Yang Berbasis IT Atau Database Itu Tidak Mudah Tidak Mudah Lantaran Karena Belum Familiar Dengan Sistemnya Terus Kemudian Kekhawatiran Terlebih Terkait Dengan Keamanan Data Terus Kemudian Mau Ngetik Itu Susah Apalagi Beberapa Atau Kondisi Pelayanan Kesehatan Sendiri Yang Tidak Memungkinkan Untuk Mengetik Langsung Di Komputer Ruang Operasi Ruang Operasi Teril Dia Sudah Pakai Gaun Pakai Sarung Tangan Itu Tidak Mungkin Kalau Megat Yang Lain Dan Seterusnya Walaupun Ada Teknologi Lain Yang Voice Recognition Itu Bisa Dipakai Cuman Yang Mengarah Ke situ Pada Saat Teknologi Itu Ingin Diterapkan Mau Atau Nggak Dokter Menggunakan Teknologi Itu Salah Satu Isunya Dan Bukan Dokter Tapi Tenaga Kesehatan Yang Lain Sebenarnya Salah Satu Yang Menarik Menurut Saya Aplikasi Yang Tadi Saya Sebutkan Ada Aplikasi Peduli Lindungi Interlocking Jadi Ada Konsep Interlocking Yang Kalau Kamu Nggak Pakai Kamu Nggak Bisa Masuk Mall Kalau Nggak Pakai Kamu Nggak Bisa Perjalanan Naik Sawat Atau Naik Kereta Nah Ini Menarik Jadi Mungkin Salah Satu Cara Untuk Mendorong Itu Adalah Interlocking Kalau Kamu Nggak Nggak Ngisi Disitu Jasa Medis Nggak Turun Atau Kalau Nggak Ngisi Disitu Maka Kamu Nggak Bisa Melihat Kalau Di Tenaga Kesehatan Itu Kan Ada Sertifikasi Setiap Lima Tahun Salah Satu Dasar Untuk Melakukan Sertifikasi Itu Adalah Berapa Jumlah Kasus Yang Kamu Layani Seandainya Ini Bisa Dipasilitasi Bahwa Mereka Mengisi Dengan Baik Di Satu Rekam Medis Elektronik Dan Ini Bisa Dipakai Untuk Memelakukan Monitoring Berkait Dengan Kompetensi Dia Itu Ini Akan Menarik Ada Interlocking Bahwa Ini Digunakan Untuk Berbagai Macam Yang Lain Sehingga Ini Mendorong Untuk Penggunaan Sistem Ya Kalau Banyak Yang Lain Isunya Insentif Dan Seterusnya Terus Kemudian Dari Sisi Teknik Dari Sisi Regulasi Juga Sama Contoh Sekarang Kan Kita Regulasi Terkait Dengan Perlindungan Data Pribadi Kan Masih RUU Masih Rancangan Undang Walaupun Di Undang Atau Di Peraturan Yang Lain Kayak Di KTP Elektronik Itu Kan Ada Data Yang Boleh Dan Tidak Boleh Di Share Tapi Kalau Di RUU Perlindungan Data Pribadi Ini Masih 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 Digodok Itu Harus Diterjemahkan Lagi Nanti Di Sektor Kesehatan Itu Apa Itu Kan Juga Jadi Salah Satu Obstacle Juga Untuk Orang Mau Pake Atau Tidak Saya Pernah Di Rumah Sakit Pak Saya Ingin Pak Rekam Medis Elektronik Terus Kira-kira Dari Sisi Regulasi Boleh Enggak Ya Emang Regulasinya Ada Kalau Enggak Ada Ya Pak Saja Regulasinya Belum Ada Ya Begitu Kalau Enggak Inovasi Enggak Akan Jalan Artinya Mereka Tidak Ketakutan Yang Berlebih Tadi Pak Aja Selama Regulasinya Enggak Ada Mumpung Regulasinya Enggak Ada Kira-kira Gitu Masih Banyak Faktor Faktor Organisasi Faktor Personel Kemudian Ada Faktor Regulasi Itu Yang Masih Perlu Kita Tata Teknologinya Jelas Saya Setuju Gampang Teknologi Asli Gampang Ya Baik Luar Biasa Kalau Masih Ada Satu Pertanyaan Masih Boleh Tapi Kalau Enggak Akan Kita Tutup Kira-kira Ada Enggak Pak Guswada Oke Saya Itu Kan Sebenarnya Hal Yang Sama Kan Penggunaan Semacam Juga Dilakukan Di Dunia Akademik Dosen Susah Gitu Ya Jadi Saya Termasuk Yang Senang Kalau Ada Datanya Tinggal Pakai Ada Banyak Informasi Tapi Kalau Harus Meng-input Kadang Repot Juga Jadi Saya Bayangkan Sambil Ngajar Harus Sambil Meng-input Laporan Sudah Selesai Ngajar Kayaknya Kau Administratif Banget Bayangkan Dokter Lebih 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 Pasien Habis Masih Suruh Ngetek Laporan Macam Macam Jadinya Malas Jadi Akhirnya Orang Meng-input Datanya Malas Malasan Yang Terjadi Kadang Kopi Pasteur Saya Bisa Mahami Kalau Dokter Apalagi 15 Orang 20 Orang 100 Orang Sehari Itu Kapan Sempatnya Berpikir Tentang Itu Tadi Mungkin Kalau Tadi Pakai Voice Teknologi Asik Juga Dokter Tinggal Ngomong Seperti Biasa Seperti Dengan Pasien Lalu Teknologi Langsung Otomatis Mencatat Apa yang Disampaikan Lebih Canggih Terima kasih Baik Terima kasih Pak Saya Kira Bisa Dilakukan Semua Asal Asal Semua Komit Dan Tinggal Milih Haja Choice Juga Bisa Disediakan Sehingga Tenaga Admin Yang Di belakang Bisa Melakukan Dengan Dengan Cepat Dokter Tidak Terbebani Kira-kira Gitu Baik Kalau Tidak Ada Mungkin Tinggal Closing Oh Masih Silahkan Monggo Pak Provo Silahkan Paling Sedih Itu Kalau Pakai Digital Sinyalnya Masalah Pasien Kita Kita Tidak Bisa Jengkel Makasih Betul Termasuk Kalau ngezoom Sinyalnya Jelek Walaupun Di Daerah Sleman Atau Mungkin Di Diy Sekalipun Beberapa Di antaranya Masih Black Spot Masih Ada Apalagi Tadi Yang Di Daerah Putih Baik Mungkin Closing Pak Yoki Silahkan Sebelum Kita Tutup Saya Kira Ini Teman Dari Lintas Disiplin Saya Kira Pelayanan Kesehatan Itu Sekarang Itu Tidak Hanya Di Sektor Kesehatan Saja Tetapi Juga Perlu Didukung Oleh Sektor Sektor Lain Yang Ekonomi Teknik Itu Cukup Banyak Berperan Kemudian Yang Kedua Bahwa Pelayanan Artinya Suatu Saat Nanti Kita Akan Terdampak Terhadap Teknologi Digital Sekarang Saja Mungkin Sudah Sehingga Kita Perlu Apa Ya Satu Mengkritisi Tentunya Kalau memang Itu Ada Hal-hal Yang Aneh Kemudian Yang Kedua Ikut Antusias Untuk Menggunakan Teknologi Digital Dalam Atau Karena Karena Tidak Ada Record Digital Atau Karena Memang Transfer Pengetahuannya Yang Tidak Cukup Ini Case Saya Di Rumah Sakit Ketika Anak Saya Dirawat Ternyata Satu Perawat Dengan Perawat Yang Lain Memberikan Informasi Tindakan Dokter Berbeda Rumah Sakit Di Sleman Dan Itu Dikawal Langsung UGM Kira-kira Begitu Ini Satu Yang Anak Artinya Ini Jangan Bagian Dari Memang Kita Tidak Punya Record Yang Baik Atau Komunikasi Yang Kurang Bagus Juga Antar Tenaga Ini Agak Miris Juga Baik Saya Kira Ini Perlu Kita Lanjuti Pak Yoki Kalau Perlu Ijmi Bikin Polisi Brief Kira-kira Gitu Untuk Program Transformasi Digital Kira-kira Gitu Pak Akbar Menarik Gitu Bisa Kita Lanjuti Sehingga Ada Pak Budiono Ada Pak Probo Ada Pak Yoki Gitu Dan Nanti Tim Lain Membantu Sehingga Ada Sumbangsih Dari Ijmi Sleman Baik Saya Kira Itu Kita Tutup Dengan Baca Alhamdulillah Bersama-sama Alhamdulillah Iroh Alamin Pak Akbar Mungkin Silahkan Menutup Secara Officially Baik Baik Terima Kasih Maturnuan Wassalamualaikum Warahmatullahi Waalaikumsalam Warahmatullahi Assalamualaikum 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 Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum